Intro Kemudian beliau berkata Fakbirni anissa'ah Sampaikan kepada aku tentang hari kiamat Kala Jibril kemudian berkata Rasulullah bersabda Mal mas'ul anha bi'a'lam minasail Tidaklah yang ditanya, itu lebih tahu daripada yang bertanya Apa maknanya? Kita sama-sama tidak tahu, saya juga tidak tahu Kapan datang hari kiamat Jadi Jibril juga tidak tahu kapan datang hari kiamat Ini ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala Mafatihul ghaib Lima hal Mafatihul ghaib La ya'lamuha illahu Inna allaha indahu ilmusa'a Yas'alunaka anissa'ati ayyana mursaha Fima anta min zikraha Ila rabbika muntahaha Inna ma anta munziru man yakshaha Mereka bertanya Kepada Muhammad tentang hari kiamat Ayyana mursaha Kapan datang hari kiamat itu? Fima anta min zikraha Kau juga tidak tahu Kau tidak bisa menyebutkan kepada mereka Kapan itu wahai Muhammad Ila rabbika muntahaha Itu semuanya ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala Jadi ketika Jibril bertanya Apa kata Nabi yang ditanya Tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya Maksudnya saya dan anda sama-sama tidak tahu Jibril juga tidak tahu Kapan datangnya hari kiamat Malaikat yang ditugaskan menyebut sangka kala Sejak diciptakan sampai sekarang Mendongakkan kepalanya Ke ars menunggu perintah dari Allah Kapan disuruh untuk menyebut sangka kala Maksudnya Nabi mengatakan Bagaimana saya bisa hidup senang Kata Nabi SAW Sedangkan pemilik trompet Sangka kala Telah melekatkan sangka kala itu Dan siap untuk diatiyupkan Dia menunggu perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala Ini dalam sebagian riwayat Atau dalam sebagian Wakaf berdiri atau berhenti disini Orang bertanya kepadamu Wahai Muhammad tentang hari kiamat Katakan ilmunya itu di sisi Allah Dan tidak memberitahukan hari kiamat itu kepadamu Tak satupun yang diperlihatkan tanda-tandanya Atau tak satupun diberitahukan Kapan datangnya hari kiamat itu Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala Telah memperlihatkan tanda-tandanya kepada kita Ada tanda-tanda As-sugrah yang kecil Ya seperti Bapak ibu saudara-saudara sekalian Kasratul haraj Banyak terjadi pembunuhan di mana-mana Hatta la yadril qatil lima yaktul Wa la yadril maktul lima yuktal Sampai yang membunuh tidak tahu sebabnya mengapa dia membunuh Dan yang dibunuh juga tidak tahu mengapa dia dibunuh Yang membunuh juga tidak tahu mengapa dia membunuh Sampai ada yang lewat di kuburan Kemudian dia telungkup dan mengatakan Aduhai andekan saya berada disini Kemudian kata Nabi SAW Perdagangan di mana-mana Bisnis di mana-mana Bisa kita lihat ikhwani Di mana-mana Masya Allah Disini dibangun ruko Disana dibangun ruko Dan seterusnya Tidak cukup lahan dibangun di atas jalan Cepat sekali itu Sampai-sampai kata Nabi Seorang istri wanita Membantu suaminya berdagang Coba lihat di Facebook Online-online itu rata-rata para akhwat Membantu suaminya untuk berdagang Ini ciri dan tanda hari kiamat Banyak yang terjadi perzinahan di mana-mana Dianggap legal Bahkan yang lebih keji dari itu Ya berusaha dilegalkan perbuatan-perbuatan keji Umat-umat terdahulian Dengannya dia dihancurkan oleh Allah Seperti liwat Kemudian rasa malu telah dicabut Berzina di pinggir jalan Kata Nabi Sampai-sampai orang-orang yang lewat Kemudian juga Cuma mengatakan seperti ini Aduhai andekan dia tidak melakukan perbuatan itu Di sini Andaikan dia sembunyi di balik pagar Tidak mampu lagi untuk kemudian Mengubah kemungkaran-kemungkaran Yang seperti itu Amanah sudah mulai dicabut Ini ciri dan tanda hari kiamat Hatta yuqala inna fi bani fulanin rajulun amin Sampai orang mengatakan Di kampung itu masih ada orang yang amanah Itu pertanda amanah sudah sangat Kurang Tanda-tanda hari kiamat Semuanya telah ditampakkan Ada yang sementara berjalan Dan ada yang masih kita nanti-nantikan Dan kalau sudah datang Al-alamat al-kubra Disahat Disitulah pintu taubat ditutup Pada saat itu tidak bermanfaat lagi keimanan Yang belum beriman sebelumnya Atau tidak melakukan kebaikan dengan keimanannya tersebut Ketika Nabi SAW ditanya Pada kesempatan yang lain tentang hari kiamat Beliau berkata Apa yang kau persiapkan untuk hari kiamat Ini yang penting bagi kita sekarang Dan kiamat setiap diantara kita Ayuhal ikhwa yang akan kita lewati adalah Kematian Jika seseorang meninggal Telah kiamat baginya Karena kiamat adalah fase yang menghubungkan Atau yang memindahkan kita dari alam dunia ke alam akhirat Dan kematian seperti itu Dengan kematian kita Malam ini kita meninggal Ayuhal ikhwa Maka secara otomatis kita sudah berpindah ke alam akhirat Kalau orang yang beriman ditidurkan dalam kuburnya Tidak merasakan penantian yang begitu panjang Berpindah ke alam kubur Sebagaimana kata Rasulullah SAW Al-Qabru awal manazilil akhirat Makanya perbaiki sebelum kita meninggal Persiapkan diri Untuk kematian kita Persiapkan diri untuk perjumpaan dengan Allah Sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi Coba lihat Mereka merasa tidak tinggal di dunia Kecuali sepotong hari Atau sepotong waktu di waktu malam Padahal dia sudah lama tinggal dalam kuburnya Kata Nabi SAW Ketika dibangkitkan di hari kemudian Mereka merasa mereka tidak tinggal di dunia Kecuali sepotong waktu di waktu siang Ya Subhanallah Dan apa yang terjadi pada Ashabul Kahfi memberikan pelajaran kepada kita 309 tahun ditidurkan oleh Allah Dibangkitkan Apa kata mereka Berapa lama kita tinggal di gua ini Ada yang mengatakan yawm Satu hari Ada yang mengatakan separuh hari Subhanallah Padahal 309 tahun mereka ditidurkan oleh Allah Dan semoga kuburan kita adalah perisrahatan bagi kita Dan ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian dia bertanya Fakbirni an amaratihah Kabarkan kepada aku tentang tanda-tandanya Saya selesaikan ini Mohon maaf Kita tambah sedikit Karena tanggung Kalau kita tidak selesaikan Supaya kita berpindah pada hadith berikutnya Secara singkat Nabi berkata Ancalid al amaturabbataha Ketika ada salah seorang budak Yang melahirkan majikannya Ini banyak ta'wilah Di karangan para ulama Ada yang mengatakan Ini adalah tentang Al-futuhat Ya Penaklukan yang terjadi Di mana-mana Ada yang mengatakan Bahwasannya ini adalah Kiasan tentang banyak yang terjadi Uququl walidain Durhaka kepada kedua orang tua Sehingga ada anak Yang memperlakukan orang tuanya Seperti budak Ya Antalid al amaturabbataha Wa antaral hufata Al urata al ala Taria'a sya'i Yatatawaluna fil bunyan Engkau melihat Orang-orang yang bertelanjang kaki Yang tidak berpakaian Al ala Yang tidak memiliki harta Ria'a sya'i Para penggembala Asya'i Kambing atau domba Yatatawaluna fil bunyan Berlomba-lomba dalam Membangun Coba lihat Qatar Coba lihat Dubai Khoani Dulu adalah tempat yang Subhanallah Ya Yang gersang Kemudian Tidak seperti yang kita lihat sekarang ini Namun Subhanallah Ya waktu Mu'tamar Yang ketiga Kalau tidak salah Di Doha Di Qatar Kami menunjungi Ada laut disana Yang dibangun Di bawahnya bangunan Bayangkan Di bawah laut Kalau kita disini Reklamasi Ditutup atasnya Kalau ini Di bawahnya laut Saya tidak tahu persiapan Piala dunia yang Tahun keberapa Itu Wallahu'alam Pernah dulu Qatar Meminta Itu sudah dibangun Ya Ajib Sesuatu yang sangat menakjubkan Ya tatawaluna fil bunyan Berlomba-lomba Untuk meninggikan bangunan Tapi Ini satu hal Catatan yang perlu saya Sampaikan Tidak semua tanda-tanda Hari kiamat itu buruk Seperti tadi Ada Yang membantu Suaminya Berdagang Dan seterusnya Selama dia menerapkan Ya Adab-adab syari Tidak mengapa Ya Tidak mengapa Tapi Nabi cuma menyebutkan Itu salah satu tanda hari kiamat Orang berlomba Meninggikan bangunan Kalau misalkan dia punya Kebutuhan untuk itu Silahkan Tidak dilarang Tapi ingat Itu tanda-tanda Dari tanda hari kiamat Ya Bukan berarti kita Tidak boleh berdagang Silahkan kita berdagang Ya Silahkan kita Mengumbangkan Bisnis kita di mana-mana Tapi ingat Itu tanda-tanda hari kiamat Walaupun Anda Tidak berdosa dengan itu Yang berdosa Kalau Anda lali dengan itu Ya Ini yang perlu difahami Fai